Hai guys, saya Mandi Hai guys, kalian sadar gak sih? Semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia, itu penyebarannya itu sangat pesat Sangat cepat menyebar ke seluruh Indonesia Dimulai dari kota-kota yang padat penduduknya nih hingga ke pelosok-pelosok negeri ini Dan bahkan itu sudah membuat kepanikan pada warga Baik itu di kota maupun yang ada di desa-desa Termasuk daerah tempat aku tinggal nih Di sini itu sudah mulai, masyarakatnya itu sudah mulai panik Sudah mulai takut akan Covid-19 ini Dan sebagian besar diantaranya itu sudah mengambil sikap nih Dalam menghadapi Covid-19 ini Dan sebenarnya video tentang Covid-19 aku udah pernah bikin videonya Kalian bisa cek linknya di atas ataupun di kolom deskripsi di bawah Kalian bisa nonton videonya Dan tidak hanya Covid-19 nih, aku juga udah pernah bikin 5 virus yang paling mematikan Yang juga pernah meresahkan banyak negara termasuk negara Indonesia juga Kalian bisa juga nonton videonya, linknya ada di atas atau di kolom deskripsi di bawah Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak hanya dampak buruk yang dihasilkan oleh Covid-19 Bahkan sebenarnya ada dampak positif yang dihasilkan oleh Covid-19 Seperti misalnya masyarakat lebih aware dengan kesehatan mereka Mereka lebih peduli tentang kesehatan Lebih menjaga kebersihan Lebih peduli dengan kebersihan Meskipun demikian, tapi tetap Covid-19 bukanlah suatu hal yang positif Apabila mewabah khususnya di Indonesia By the way, untuk melawan kuman Yang paling penting diperhatikan adalah Imunitas tubuh Karena memang sistem kekebalan tubuh itu sangat berperan penting Dalam melawan kuman-kuman yang ada Yang akan dihadapin oleh tubuh kita Karena dengan sistem kekebalan tubuh yang baik Maka organ-organ vital di dalam tubuh kita itu akan terjaga Dengan demikian, tubuh kita pun akan terbebas dari berbagai penyakit yang ada Dan sebenarnya banyak organ-organ vital yang harus kita perhatikan kesehatannya Seperti jantung, ginjal, otak, dan juga sistem kerangka tubuh Yaitu tulang-tulang yang ada pada tubuh kita nih Tulang itu merupakan salah satu hal yang cukup penting bagi tubuh kita Karena memang kerangka kita itu merupakan penopang dari semua organ-organ tubuh nih Seperti jantung, perparu, ginjal, otot-otot, dan banyak organ-organ lainnya yang ditopang oleh tulang Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tulang kita Struktur tulang manusia itu sering dikenal dengan sistem kerangka tubuh Atau dalam medis itu dikenal sebagai skeletal Dan sistem kerangka tubuh manusia ini itu berfungsi sebagai penopang semua komponen yang ada di tubuh kita Nah bisa dibayangin nih, apabila tubuh manusia tidak memiliki tulang sama sekali Ataupun tulangnya ada tapi tidak terbentuk dengan sempurna Dan apabila itu terjadi, pasti organ-organ yang ada di sekitarnya tidak terletak secara proporsional Maka dari itu nih, tulang itu merupakan juga salah satu hal yang paling penting Yang paling vital yang dimiliki oleh tubuh manusia Oh iya, kalian tau gak sih? Sebenarnya ada beberapa fakta menarik seputar kerangka manusia Ada hal-hal penting nih yang perlu kalian tau seputar tulang manusia Dan pada video kali ini aku akan membahas 5 fakta seputar tulang manusia Setiap manusia itu memiliki ratusan komponen tulang yang ada di tubuh mereka Dan jumlah komponen tulang pada bayi dan juga dewasa itu berbeda Dari ukuran aja gak sama kan? Otomatis jumlahnya juga gak sama Manusia dewasa, ya setidaknya usia di atas 18 tahun gitu Itu memiliki 206 komponen tulang yang dimiliki di tubuh mereka Dan 206 komponen ini itu sudah termasuk tulang keras dan juga tulang rawan Dan bagaimana komponen tulang pada bayi? Berapa jumlahnya? Ada yang tau? Kurang dari 206 atau lebih dari 206? Yep, kalian salah Karena komponen tulang pada bayi itu melebihi komponen tulang pada dewasa Karena bayi setidaknya memiliki 300 komponen tulang yang ada di tubuh mereka Lebih banyak? Yep, bayi itu lebih banyak komponen tulangnya dibandingkan manusia dewasa Dan kenapa bisa demikian? Ketika mengalami masa pertumbuhan Tulang bayi itu mengalami proses pembentukan tulang yang lebih besar Jadi tulang-tulang kecil yang mereka miliki nih Itu bersatu untuk membentuk tulang yang lebih besar Maka dari itu pada saat mereka tumbuh menjadi manusia dewasa Tulang-tulang yang mereka miliki itu jumlahnya itu berkurang Yang dikarenakan beberapa tulang mereka itu bersatu untuk membentuk tulang yang lebih besar Dan hal ini nih yang menyebabkan jumlah tulang manusia dewasa itu menjadi berkurang Sistem kerangka tubuh manusia itu terdiri dari komponen-komponen tulang yang jumlahnya itu ratusan Baik itu di kerangka bayi maupun di kerangka manusia dewasa Dan setiap komponen tulang ini itu memiliki penghubung antara tulang satu dengan tulang lainnya Tapi tahukah kalian di antara ratusan komponen tulang ini Ada satu komponen tulang yang tidak terhubung dengan tulang lainnya Tulang tersebut adalah tulang hyoid Tulang hyoid itu berbentuk seperti tepal kuda Atau lebih tepatnya seperti huruf U gitu Dan tulang ini itu terletak antara tulang dagu dan juga tulang tiroid Jadi ada di tengah-tengah gitu Atau tepatnya di dasar lidah Dan sebagai tulang lidah juga sih Jadi bohong tuh kalau misalnya ada yang bilang lidah itu tidak bertulang Fungsi tulang hyoid itu adalah untuk membantu gerakan lidah dalam menelan Dan juga untuk membantu dalam menghasilkan suara pada manusia Terima kasih telah menonton! Ngomong-ngomong tentang bagian terkeras pada tubuh Aku yakin sebagian besar di antara kalian pasti menganggap tulang ini Sistem kerangka tubuh manusia itu merupakan bagian terkeras dari tubuh Tapi faktanya tulang manusia itu bukan merupakan bagian terkeras yang ada pada tubuh kita Karena menurut National Institute of Health Bagian terkeras pada tubuh itu adalah enamel gigi Ya seperti namanya enamel gigi ya pasti letaknya itu gigi manusia Di setiap gigi manusia Dan enamel gigi ini itu berfungsi sebagai pelindung mahkota gigi kita Dan enamel ini juga itu mengandung mineral yang cukup tinggi khususnya kalsium Dan karena hal itu nih yang membuat gigi merupakan bagian terkeras yang ada di tubuh Bahkan lebih keras dibandingkan tulang yang ada di tubuh manusia Intinya gigi itu bukan tulang dan gigi merupakan hal yang lebih keras dibandingkan tulang manusia Setiap kerangka tubuh manusia itu memiliki bentuk dan juga ukuran yang berbeda-beda Ada bentuknya lurus ada yang bentuknya melengkung ada yang bentuknya agak tebal ada yang kecil jadi banyak ragamnya Dan tulang yang paling panjang yang dimiliki oleh tubuh manusia itu adalah tulang bagian paha atau bahasa medisnya Osfemur Osfemur ini itu merupakan tulang yang paling panjang diantara tulang yang lainnya Dan tidak hanya panjang nih Tulang paha itu merupakan tulang yang paling berat jika dibandingkan dengan tulang-tulang yang lainnya Dan juga tulang paha itu merupakan tulang yang paling kuat dibandingkan tulang-tulang yang lainnya Jadi tulang paha itu paling jarang patah dibandingkan tulang-tulang yang lainnya Dan untuk tulang yang paling pendek atau yang paling kecil nih yang tubuh kita milikin Itu terletak pada bagian dalam telinga Yaitu tulang stapes Dan panjang tulang ini itu hanya berkisar sekitar 3mm Jadi memang kecil banget 3mm Next Yep, kalian gak salah baca, kalian gak salah denger juga Leher manusia itu ternyata sama dengan leher jerapah Yang pasti bukan dari ukurannya dong Ya dilihat dari manapun ukuran leher manusia dengan ukuran leher jerapah itu ya pasti beda kan Dan gak mungkin lah leher manusia sepanjang itu Nah leher manusia dengan leher jerapah memiliki jumlah tulang yang sama men Jadi jumlah tulang kita itu sama Dimana manusia itu memiliki jumlah tulang leher sebanyak 7 ruas Dan jerapah juga memiliki tulang leher sebanyak 7 ruas Jadi bisa dibilang leher manusia dan juga leher jerapah itu sama Yaitu sama-sama memiliki jumlah tulang dengan jumlah 7 ruas Tapi meskipun memiliki jumlah tulang yang sama Tapi tetep memiliki ukuran yang berbeda Kan gak asik juga kalau manusia itu memiliki ukuran leher yang seperti itu Oke guys, itu tadi kelima fakta kerangka manusia Sebenarnya ada banyak fakta-fakta kerangka manusia Cuman aku ambil aja 5 yang menarik yang ingin aku share ke kalian Ya semoga ini bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan buat kalian juga Oke sekian dulu segmen 5 amazing kali ini Dan aku harap juga kalian nonton segmen-segmen 5 amazing yang lainnya Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, aku akan sertakan di bawah Dan untuk segmen 5 amazing ini, itu akan hadir setiap minggunya Jadi setiap minggu itu akan ada satu video baru seputar 5 amazing Kalian tunggu aja videonya Dan sebenarnya kalian juga bisa request video-video lainnya Baik itu di segmen 5 amazing maupun di luar segmen ini Dan kalau memungkinkan aku akan bikin videonya secepat mungkin Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka cuekin aja Jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuhkan informasi yang ada di video kali ini Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload ya minggunya Kalau aku juga di Instagram, addanistretiawan Karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga Oke sekian dan terima kasih, see you in the next video, bye Outro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax